assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya bagaimana kabarnya hari ini saya dokan semoga sehat ya Nah di pada kali ini saya akan berikan tutorial kepada teman-teman ya kebetulan ini ada request bagaimana sih cara membuat foto tiga dimensi paper hold nah seperti ini ya teman-teman ya Nah ini foto profil tiga dimensi paper hold foto kita yang ada di kertas lubang menggunakan aplikasi kanva Oke langsung saja teman-teman ya pertama-tama di sini saya akan membuat foto profilnya lewat HP ya teman-teman teman-teman ya menggunakan aplikasi kanva teman-teman yang belum punya aplikasi kanva silahkan install di Playstore nya Oke disini saya sudah buka aplikasi kanva Oke ini sudah terbuka ya teman-teman ya aplikasi kanva ini saya sudah login pakai akum belajar ID nah teman-teman ingin menggunakan aplikasi kanva ini yang for edu ya setara dengan pro silahkan cek video tutorial saya cara registrasi pilih atau daftar akun akun belajar ID di kanva for edu nya Oke teman-teman langsung saja ya kita buat ya pertama kita buat as tem cari template ya di sini saya biasanya gunakan template untuk karena untuk foto profil ya Nah biasanya saya pakai ini ya saya klik dulu boleh teman-teman tambah di sini tambah ya saya biasanya pakai ukuran itu postingan IG 500 kali 500 atau 1080 kali 3080 ya ini eh itu ukurannya satu banding satu ini langsung otomatis akan kita dicari diarakam memilih template biasanya saya tidak alihkan sini teman-teman ya saya biasanya keluar dari sini saya eh sini kan backgroundnya masih putih ya teman-temannya backgroundnya putih saya biasanya pakai latar belakang di bawahan dari tampak saya klik plus ini ya teman-teman klik plus kita lihat di paling bawah teman-teman tasbar menunya di sini saya cari dulu latar belakang nah disini latar belakang ada landscape pola grandien abstrak makanan dan lain-lain tekstur biasanya saya pakai itu grandien teman-teman ya saya lebih senang pakai grandien itu kombinasi warna ya saya pakai ini nah untuk backgroundnya sudah jadi ya teman-temannya kemudian kita masukkan foto kita nah cara memasukkan foto ini teman-teman klik plus kemudian kita scroll lagi ya sini sini ada dua ya teman-teman ada galeri nah untuk foto teman-teman di galeri kita punya foto foto galeri ya di HP nya kalau teman-teman sudah unggah bisa teman-teman lihat di sini nah ini saya unggah kebetulan saya sudah pernah upload foto saya di kanva itu masih tersimpan di cloudnya Oke untuk foto profilnya teman-teman ini saya pilih eh untuk teman-teman usahakan foto profilnya itu background di belakangnya teman-teman ya hanya memiliki satu warna teman-teman agar lebih mudah penghapusannya tapi teman-teman punya aplik foto yang sudah transparan boleh sesuatu kali jadi 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 tidak perlu kita menghilangkan latarnya karena di foto saya profil ini ya ada latar hijau hijau saja sekarang saya mau foto pangkas teman-teman cara pangkasnya klik double fotonya ketuk ya ketuk double akan muncul seperti ini teman-teman kemudian kita pangkas kita atur sesuai dengan foto kurang fotonya teman-teman ya ini oke sesuai dengan kotak ini kalau sudah kita klik selesai nah sudah jadi teman-teman ya ini kita perbesar kita atur ya teman-teman sesuai dengan ukurannya nanti kita akan masukkan kertas berlubahnya kita perbesar supaya agak lebih bagus usahakan penempatannya seimbang ya teman-teman ini ada penggarisnya pembatasnya saya biasa pakai di sini selanjutnya teman-teman eh saya akan jadikan transparan ini ya cara menghilangkan background ya agar foto saya ini tidak ada backgroundnya alias hijaunya hilang ya Oke kita klik ulang fotonya teman-teman ayah tampilan begini kemudian klik efek di sini teman-teman efek kemudian pilih penghapusan lb kita klik kita tunggu hasil prosesnya kalau cuma satu warna teman-teman ya di background kita di foto kita itu cepat diproses teman-teman tapi kalau teman-teman fotonya banyak warna di belakang itu agak lama prosesnya teman-teman nah ini sudah selesai teman-teman ya secara otomatis kemudian ini foto yang saya sudah jadikan transparan kita gandakan teman-teman cara gandakan ketik ulang fotonya di sini ada namanya duplikat nah kita klik duplikat nah foto kita jadi duplikat teman-teman kita pisahkan dulu ya teman-teman ya Oke ini saya pisahkan selanjutnya kita masukkan elemen paper hole ya kertas berlubang ya kita klik plus ini teman-teman kita klik plus kemudian kita pilih elemen disini elemen teman-teman langsung search saya disini cari klik klik saja klik saja paper hole itu kertas berlubang kemudian kita klik teman-teman tuh sorry nah ini sudah muncul ya teman-temannya ini kan masih campuran ya kita pilih foto nah ini teman-teman eh kita pilih pilih foto ya nanti pot di sini banyak paper hole yang kertas berlubang teman-temannya di sini kita memilihnya itu eh sini banyak ya teman-teman ada yang sudah transparan teman-teman tidak semua foto yang paper hole di sini nampak saya pilih ini saja teman-temannya silahkan dicoba nanti saya pakai ini ini kan tidak berlubang teman-teman ya hitamnya tidak anu jadi salah ya kita hilangkan kita klik dulu fotonya ini kemudian kita hapus kita coba lagi cari karena tidak semua paper hole ini transparan lubangnya teman-teman kemudian saya pilih ini nah ini teman-teman ini berlubang ya berlubang sekarang kita atur lubang ini teman-teman caranya kita klik teman-teman bisa klik di pojok sudut siku-sikunya teman-teman di elementar ini siku-sikunya ya kita atur silik siku-sikunya untuk memperbesar kertas paper hole ini sebelum kita atur teman-teman kita foto kedua kita ini kita geser dulu foto foto kedua kita ini kita posisikan kedepan kita pilih fotonya dulu kemudian kita Scroll lagi bawah cari ini namanya posisi nah ini teman-teman posisi kita klik majukan Oke sudah maju ya teman-teman ya kita lihat hasilnya nah ini sudah di atas teman-teman ya foto pertama kita itu di bagian bawah belakang terus selanjutnya lapisan kedua itu elemennya kemudian foto duplikatnya di paling depan nah sekarang kita atur posisi teman-teman foto ini yang kita duplikan sesuai dengan pas-pas di tengah ada penggarisnya ini jadi pas foto kedua kita ini Oke kalau sudah kita tarik ulang ini foto papernya ini ini kita pangkas nah ini pasti ya teman-teman ya kita sampai di agar dia tidak kelihatan kemudian lepas nah jadi teman-teman nah selanjutnya teman-teman kita kunci ya kita kunci papernya ini agar tidak kembali semua kembali keluar ya tak blok kunci di sini paling bawah kunci nah kemudian kita ini kuncikan juga teman supaya tidak tergeser lagi Oke kita kunci juga nah selanjutnya saya mau tembak teks oke saya rubah teksnya dulu oke setelah jadi saya rubah warna jadi nah oke jadi teman-teman ya karena sudah jadi teman-teman ya langsung kita klik disini teman pojok atas ya klik kemudian kita unduh kemudian kita klik lagi unduh sudah jadi teman-teman ya sekarang kita keluar dari kampan ini sekarang kita lihat di galeri nah ini teman-teman sudah jadi ya oke jadi sudah teman-teman ya ini tidak tidak ada cacat ya teman-teman ya karena posisi pas yang kita tadi oke jadi teman-teman itu tadi ya ukurnya posisikan di tingkat foto kita tadi setelah jadi ya jangan lupa di kunci oke teman-teman itulah video tutorialnya cara membuat foto jika di paperhole alias kertas berlubang jika suka video ini teman-teman jangan lupa berikan like ya video saya dan jangan lupa subscribe channel saya bagian teman-teman belum subscribe channel saya nanti saya akan upload video tutorial selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia